Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas parfum, 5 parfum kasih kalian ya 5 parfum seperti biasa Ini parfum yang dulu SPL-nya tuh oke Ya, di batch-batch awal Tapi dia setelah reformulate Ya, di-formulate, reformulate, reformulate Sekarang batch barunya SPL-nya tuh hancur Dan gue udah tes yang SPL barunya Oke, jadi gue udah tes sendiri dan gue udah liat hasilnya sendiri Oke, dan ada juga yang gue punya batch baru Oke guys, di penasaran? Check it out guys Yang pertama gue mau kasih kalian tau Ini guys Versace Blue Jeans Oke Ini kan parfum klasik banget ya Blue fragrance, cocok banget buat winter, eh buat summer Budara panas ya, di Indonesia cocok banget Gue punya itu masih batch tahun 2011-an lah Masih oke Ya Cuman ini Yang batch barunya banyak sekali yang ngomong Batch barunya itu cuman World performance 3 jam doang 3 jam Itu parah banget Gue punya masih di atas 6-7 jam Masih tembus Ya, ini jadi batch barunya Ya, harganya masih sama Tapi udah direformulate gila-gilaan Ini emang parfum klasik sih, parfumnya udah lama ya Tapi tetep aja Jadi kalau kalian beli Parfum-parfum yang gue kasih list ini Kemudian kalian cek batchnya Batchnya dulu, oke Jadi ini Ya, dari 6-7 jam Turun drastis sampai cuman 3 jam aja SPLnya Ya Jadi Gue Kebetulan ini Temen gue ada satu Yang punya Ya Cuman dia gak punya kotaknya lagi Tapi gue rasa dia punya itu batch baru Gue bandingin sama gue punya Wanginya juga Sense-nya gue cium emang udah agak weak Dan pas gue pake Memang cuman 2-3 jam hilang Jadi Gue rasa dia punya Batch barunya Oke Ini yang selanjutnya guys Bade Al'ud Eh sorry Amir Al'ud Ini yang selanjutnya guys Amir Al'ud Ini juga udah kena reform mulai Oke Jadi Gue beli ini pas awal-awal keluar Jadi masih awal banget Ya Itu Gak tau udah berapa tahun yang lalu Ya Dan Wanginya masih enak Masih bismod banget Masih bismod banget Tapi Ini Yang batch baru Banyak sekali yang ngomong Udah ancur Udah gak bagus Dan Kebetulan Kemarin itu Gue beliin buat temen gue Jadi ini sama Ada satu parfum lagi Ya Dan Gue cek batchnya Mereka dapet batch baru Karena batch lama Gue rasa udah gak ada Parfum timur tengah rata-rata gitu Kalian gak usah cek batchnya Karena sangat susah untuk dapet batch lama Kalau parfum timur tengah Ya Dan dia dapet batch baru Gue punya masih batch lama Gue punya bismod Dia punya Cuman dapet setengahnya Empat jam aja Jadi Jadi Udah di reformulate guys Ya Jadi Tapi ini Masih worth it Kenapa Karena wanginya masih sama Dan wanginya Sorry Wanginya enak Masih sama purchase Jadi Gak hampir gak ada bedanya Jadi Masih oke banget Jadi Masih Untuk harga segitu Harganya murah Ini masih sangat worth it Untuk dibeli Empat jam masih oke Oke Ini yang selanjutnya guys Nah Ini Club di Nuit Intenseman Jadi kemarin Gue beli dua ini Buat temen gue Ya Gue kasih gift lah Karena dia suka tolongin gue banyak Jadi gue beliin ini sama ini Terus gue tes mereka yang batch barunya Ya Gue punya masih batch lama Dia Tes Gue tes dia punya yang batch barunya Ini juga Mulai Udah gak bener Udah mulai hancur Wanginya Ya Wanginya udah melemah SPLnya juga berkurang Batch barunya Jadi Masih oke sebenarnya Untuk harga Parfum Timur Tengah Cuman Ya Agak mengecewakan sih Karena ini harganya Stabil di Atas 35 dolar 35 dolar Atau lebih Gitu Jadi ini harganya gak turun banget Ini kan harganya masih turun-turun terus Ya kan Ini harganya segitu-gitu aja Dari pertama kali keluar Sampai sekarang tuh Gak pertama kali keluar Lumayan tinggi Terus waktu itu turun Sampai harganya stabil Sekarang udah stuck Gitu-gitu aja Gak turun-turun lagi Jadi Ya 50-50 deh Kalian mau beli atau enggak Karena Untuk Clone Aventus ini Ini adalah Clone Aventus ya Masih banyak Clone Aventus Dengan harga Yang Seksama Dan Performancenya lebih jauh lebih bagus Ya Jadi Ini dia Plat gunnya di Intense Man Yang selanjutnya guys Gue dulu pernah punya Yang batch lama Ini gue punya batch baru Gue gak perlu ngomong lagi Kalian udah tau sendiri Performancenya kayak gimana Sensenya kayak gimana Ini parfum sejuta umat Tapi ini udah di reformulasi Abis-abisan Ini gue bilang Ini gue bilang gue punya isinya Cuma air Dikasih perwarna aja Jadi Sangat-sangat mengecewakan Ya Cuma untungnya guys Ini yang gue denger di forum Dengar kata-kata orang Ini Di beberapa toko Di beberapa tempat Di rakstore Khususnya Itu kadang mereka masih jual Yang Sorry Yang Batch lama guys Ya Jadi Batch lama Dulu-dulu Dia pernah ada Yang tutupnya itu Besi Terus dia ganti sekarang Jadi plastik kan Tapi itu Yang besi Itu udah Hampir susah banget Dicari Itu udah batch Super lama Mungkin awal-awal Cuman dia habis itu Ganti plastik Dia masih ada batch Yang lebih bagus Performancenya dibanding ini Gue punya cuma 1-2 jam Hilang guys Gue udah reformulasi Udah Test berapa kali Itu Hampir Gak ada bedanya Sama sekali Jadi ya Bener-bener Kalau kalian beli ini Ya good luck aja Karena gue gak sangat-sangat Gak recommend Sama sekali Berapa kalian beli Oke Di bawah 200 ribu Tapi 1-2 jam hilang Ya Karena harus Respray-respray Terus Ya kan Tapi terserah kalian sih Ya kan Sampai kalian mau koleksi Karena ini kan Parfumen Hardware semua orang punya Dengan harga yang murah Oke guys Yang selanjutnya Sebenarnya ini favorit gue guys Fakar M Black Ini favorit gue Cuman Setelah di reformulate Jusnya tuh jadi Wanginya kurang mendang lagi Kurang nonjok Kurang menyengat lagi Karena YSL kan aromatik Harusnya menyengat ya Karena buds barunya itu Udah kurang Kurang Aromatiknya Karena mungkin Di perlemah Performance nya juga Udah mulai kurang Jadi Agak mengecewakan sih guys Buat gue guys Karena gue Pengen seberat YSLY Dan Gue dulu pernah merasa Wah Dengan ini wanginya Agak sedikit mirip Gue gak mau beli lagi Yang Performful mahal Jadi gue pikir Gue beli parfum murah aja Supaya gue bisa koleksi Dan gue bisa Review buat kalian juga Cuman yang ini Dulu gue pernah Suka banget Cuman karena Di mega reformulate Gila-gilaan Jadi gue Agak kecewa juga Ya Jadi Ini 5 parfum guys Yang Dulu Performance nya oke Di buds awal Tapi setelah di reformulate Performanya jadi Turun banyak Jadi kalau kalian mau beli Pastikan kalian Cek Buds nya dulu Oke guys Thanks banget Tonton channel gue Mudah-mudahan Informasi yang gue kasih Buat kalian Membuat Buat kalian Putusin beli parfum Oke guys Thanks banget See ya In the next video guys Ciao